Ya Putri dan juga Wahyu, hingga saat ini Pemilu Kadai Jawa Tengah masih terus berlangsung dimana tadi tempat saya berada yakni di kediaman dari Ganjar Pranowo tadi Ganjar juga sempat membantu kedua orang tuanya untuk mencoblos di TPS yang dekat rumahnya namun setelah itu Ganjar melanjutkannya dengan memantau TPS-TPS yang berada di daerah rumahnya yang berada di daerah Kutoharjo ini dimana di tempat ini Ganjar mendatangi TPS-25 di Gang Tegal RT2 RW11 Kutoharjo Purworejo di tempat ini Ganjar sempat menanyakan ke Panitia KPPS ada berapa sih DPT yang telah mencoblos namun dari sekitar 379 DPT yang sudah mencoblos sekitar 170 orang atau sekitar 60 persennya Ganjar memang sudah cukup dikenal di daerah tempat ini karena Ganjar sejak SD dan SMP-nya berada bersekolah di Kutoharjo Purworejo ini Ganjar terakhir juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan ayah satu anak ini juga berjanji akan membawa perubahan ke Jawa Tengah Ganjar dalam kampanye juga menjamin kesejahteraan petani dan juga nelayan dan Ganjar juga memperjuangkan dan sempat tekan kontrak dengan para petani tembakau Dalam kampanyenya Ganjar sangat didukung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Puan Maharani dan juga Cahyokumolo dimana beberapa kali dalam kampanyenya Ganjar sangat sampai didatangi oleh Megawati dan hal tersebut memang dalam kampanye juga Ganjar akan fokus untuk merubah Jawa Tengah menuju yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!